Viral di sosial media tiga perempuan menangis di sebuah kos-kosan. Ketiga perempuan itu menangis bukan karena jadi korban kejahatan, melainkan menangis haru usai mendapat pertolongan. Dalam narasi di video yang beredar, ketiga perempuan itu kelaparan karena kehabisan uang. Kemudian mereka bertamu ke tetangga kosnya untuk meminta nasi. Diketahui video ketiga perempuan menangis diduga kelaparan itu dibagikan oleh akun Instagram at undercover.it, Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Tampak suasana haru ketiga perempuan menangis bercucuran air mata. Sembari menangis sesekali mereka menyeka air matanya sembari tersenyum malu. Sementara itu dalam narasi video diusebutkan kisah pilu ketiga perempuan tersebut. Disebutkan ketiga perempuan itu bertamu ke tetangga kos di sebelahnya. Mereka menggedor pintu malam-malam untuk meminta nasi satu piring. Nasi satu piring itu juga mereka bagi bertiga. Mereka mengaku belum makan dari pagi karena uang mereka habis dan belum dapat kiriman uang dari kampung. Kasian banget tetangga kos sebelah gedor pintu kamar malam-malam terus minta nasi satu piring bagi bertiga. Katanya mereka belum makan dari pagi uang mereka habis, belum dapat kiriman dair kampung, tulis narasi video tersebut. Menurut akun etrandomania 9798, ketiga perempuan tersebut dari kampung merantau untuk mencari kerja. Namun saat tiba merantau, mereka belum kunjung mendapat pekerjaan. Pilunya lagi, uang simpenan mereka keburu habis. Kini, video kisah pilu ketiga perempuan bertamu ke tetangga kos meminta nasi karena kelaparan itu menyita perhatian warga net. Sejumlah warga net merasa iba dengan nasib yang dialami ketiga perempuan dalam video tersebut. Bahkan sejumlah warga net menawari pekerjaan untuk ketiga perempuan tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!